Salaf artinya adalah Maniladhi taqaddam alayka fizzaman Salaf Aladhi na taqaddamu alayka fizzaman Orang-orang yang mandahulimu ya dari waktu yang telah berlalu ini makna Salaf ketika kata Salaf diungkapkan maka maknanya adalah orang-orang yang mendahului kita dalam keimanan dalam keyakinan yang benar dan yang dimaksud dengan Salaf mereka adalah tiga generasi awal umat ini ketika ada ungkapan Salaf maka maksudnya adalah tiga generasi yang ditegaskan oleh Nabi khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia adalah karni yaitu zamanku al-qarnu al-asru al-zaman ya abadku atau masaku maksudnya manusia yang hidup di zaman Nabi beriman tentunya maksudnya adalah siapa para sahabat itu yang pertama generasi pertama mereka para sahabat Nabi yang mana definisi sahabat apa definisi sahabat as-sahabiyyuhu huwa man laqiyan nabiya sallallahu alaihi wa sallam mu'minan wa mata alaihi man laqiyan nabiya sallallahu alaihi wa sallam mu'minan wa mata alaihi jadi definisi sahabat adalah man laqiyan nabiya sallallahu alaihi wa sallam mu'minan wa mata alaihi orang yang berjumpa Nabi alaihi salatu wa sallam dalam keadaan beriman lalu meninggal dalam keadaan beriman itu sahabat mereka berjumpa nabi beriman dan mereka belajar akidah dari nabi ibadah dari nabi akhlak dari nabi mu'amalah dari nabi semua yang berhubungan dengan tuntunan hidup mereka ambil dari nabi mereka mengambil sumber agama langsung ke mata airnya min manba'ahi as-safi al-mamba' artinya apa? mata air sumber air manba'un ya naba'al-ma' air memancar dari mata airnya naba'a yanbu'u al-mamba' tempat mata air jadi para sahabat mengambil agama ini langsung dari nabi baik masalah akidahnya masalah ibadahnya akhlaknya mu'amalahnya mereka langsung dapat dari nabi s.a.w. dan itu pilihan Allah jadi Allah memilih mereka li suhbati nabiyyi alaihi salatu wassalam Allah pilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya menjalani agama ini menjalankan agama ini bersama para sahabatnya kemudian yang yang kedua adalah generasi tabi'in yaitu murid murid para sahabat tabi'in itu pengikut maksudnya adalah man laqiyas sahabah atau man laqiyas sahabiyyan mu'mina wa ma ta'alay atau ya man laqiyas sahabiyya mu'minan wa ma ta'alay seseorang yang berjumpa sahabat dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman itu jadi mereka mengambil agama dari sahabat dari nabi s.a.w jadi sanatnya hanya terpisah sahabat saja berarti mereka sangat dekat dengan nabi dalam mengambil ilmu agama perantaranya cuma para sahabat generasi ketiga adalah tabi'u at-tabi'in tabi'u at-tabi'in pengikut-pengikut tabi'in pengikut-pengikut tabi'in ini maksudnya adalah murid-murid generasi tabi'in jadi mereka belajar agama dari guru-guru yang mana guru-guru mereka ini adalah murid para sahabat nabi yaitu tabi'in inilah tiga generasi yang dikenal dengan al-qur'unul mufabdalah generasi-generasi yang diutamakan yang mulia bila ada kata salaf maka maksudnya siapa bila ada ungkapan kata salaf yang secara bahasa adalah orang-orang yang mendahului kita dari ayah kita kakek kita kakek berikutnya dan berikutnya dari nenek moyang kita itu secara bahasa tetapi dalam masalah dalam istilah salaf itu apalagi diungkapkan dengan as-salaf salih berarti dalam agama maka yang dimaksud adalah generasi atau tiga generasi awal umat ini siapa mereka sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in yang nabi s.a.w. menegaskan bahawa mereka adalah generasi terbaik jadi yang menilai mereka generasi terbaik siapa? Rasulullah s.a.w. yang menilai mereka generasi terbaik adalah Rasulullah s.a.w. dalam hadith yang tadi kita bacakan khairun nasi karni sebaik-baik manusia adalah mereka yang di zamanku yaitu para sahabat kemudian orang-orang setelah mereka yang datang setelah mereka yaitu tabi'in kemudian orang-orang yang datang setelah mereka maksudnya setelah tabi'in yaitu tabi'u at-tabi'in yang datang at-tabi'u Terima kasih.